Hei halo semuanya, kembali lagi dengan saya Agus Perwanto di Learn to Jump. So setelah di episode sebelumnya kita belajar alat-alat produksi secara sederhana, hari ini kita coba mau bikin sampel acaranya. Kayak apa? Let's go kita jujok! Ide dan Konser So kita punya ide untuk bikin acara kayak review-review film yang bakalan booming gitu. Nanti akan ada presenter yang jelasin filmnya dan kita kasih trailernya. Materinya semua kita ambil dari IMDB atau YouTube. YouTube maksud saya, cari yang gampang aja. Nah judul acaranya juga gak maksa nih, kita kasih nama Remove Review Movie. Naskah Selanjutnya kita mulai bikin planning sama naskahnya. So acara ini target maksimal 15 menit, 10 menit buat trailernya, so tinggal 5 menit buat juap-juap presenternya. Maka dari itu, skrip harus dihitung-hitung biar gak kepanjangan. By the way, film yang kita bahas ada 2, yaitu Wonder Woman sama Black Widow. Kok hero-nya cewek semua? Setelah budek, judek, enek, nyari-nyari di internet, akhirnya anggap aja naskah pun jadi. Cek di link sama description buat lihat hasilnya. Dari naskah kita sekarang, kita jadi tau kebutuhan materi visual apa yang mesti dibuat dan disiapkan. Nah kalau Remove, diantaranya ada Opening, Iklan, Filler VJ, Impost VJ, Filler masing-masing film, Impost Poster masing-masing film, Trailernya, dan Credit Title. Semua bentuk Impost dan Credit Title kita gunakan warna biru. Tentu saja warna biru ini akan kita keyeng untuk digabungkan dengan visual dari presenter-nya. Semuanya dijadikan bentuk file video dengan format mp4. Untuk playernya, kita pakai media player klasik dengan playlist terpisah. Kalian juga bisa pakai player lain dong, nggak harus pakai player yang ini. Oh iya, kadang video kalau udah selesai nge-play, dia akan lanjut nge-play video berikutnya. Kalau pas di acara, ini bisa jadi masalah. So kita siapkan sebuah gambar jepek warna hitam, dan file ini kita sisipkan di setiap daftar list materi yang ada di playlist. So jika kebablasan, dia akan nge-play file item ini, bukan video selanjutnya. Bagi kami syarat utama crew dan talent adalah satu, yaitu apa? Gratis. So beruntung banget di masa-masa PSBB dan lockdown, masih ada mereka-mereka yang mau diajak ngerjain. Di sini presenternya ada Mbak Nara, kita datangkan langsung dari jauh, tepatnya Bambang Lipurom Bantul. Alhamdulillah, Tuhan masih menyisakan mereka-mereka yang tidak mudik, yang bisa bikin konten-konten, dan materi acara seperti ini. Mungkin mereka juga nggak mau mudik sih, soalnya kalau mudik, mereka jadi ODP. So setelah persiapan kita lakukan, maka saatnya kita akan mainkan acaranya. Atas apa yang mau saya tampilkan kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mirlaidin walfaizin. dan tiga sekarang, kita musik. Sekarang, kita menarik. Sekarang. Hai, hallo film lovers. Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat. Dan kembali lagi ketemu dengan saya, Nara, di acara yang mengulas berita menarik upcoming and most anticipated movies, Review Movie. Meskipun dalam masa pandemik ini banyak film yang harus ditunggu dari listnya, namun film-film superhero cewek yang akan kita bahas kali ini, pantas untuk ditunggu. Karena mereka akan mengeberk abis corona di tahun ini. Dan film heroine pertama yang akan kita bahas, adalah Wonder Woman 1984. Si cewek anggun dan cantik Gal Gadot kembali lagi membawakan peran si Diana Prince alias Wonder Woman. Semenjak kemunculannya di Batman vs Superman, Wonder Woman pun menetapkan dirinya sebagai ikon penting dari superhero DC World. Film yang disudah dari kembali oleh Patty Jenkins ini, Conan memaksa Gal Gadot untuk latihan fisik yang lebih berat dari latihan militer. Melompat jauh dari setting waktu film Wonder Woman pertama, sequel kali ini berlatar belakang pada tahun 1984. Pada masa itu, sedang terjadi konflik peran dingin. Si Diana Prince yang setelah Perang Dunia Kedua banyak menyeliri, terpaksa harus terlibat konflik peran dingin dengan pilihan cewek dari Uni Soviet yaitu Jita. Dalam pertarungan itu, Diana Prince dikagetkan dengan dihidukannya kembali sang kekasih yang tewas pada film pertama yaitu Steve Trevor. Terima kasih telah menonton! 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 kembali masa lalu yang kelak dengan keluarganya sendiri yang merupakan sebuah keluarga pembunuh. Film yang digarap oleh David Harbour ini banyak memberikan informasi tentang hal yang terjadi antara waktu Civil War dan Infinity War. Nah, seperti apa filmnya? Mari kita bahas. Mari kita saksikan trailernya. I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband and he renovates houses. You're thinking about moving but you're going to wait until the interest rates go down. That's not my story. Before I was an Avenger I made mistakes. And a lot of enemies. It's called science taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulated. Fully conscious but no choices. I should have come back for you. How many others are there? Enough. We have to go back to where it all started. We have to go back to where it all started. So they never do that to anyone again. We're family. We fight with you. You won't win. I've always found it best not to look into the past. Okay, you got a plan or shall I just stay duck and cover? But my plan was to drive us away. Gloria, your plan sucks. At some point we all have to choose between what the world wants you to be and who you are. I made my choice. I'm done running. Here's what's going to happen. Natasha, don't slouch. I'm not slouching. You're going to get a back hunch. You listen to your mouth. Oh my God. This is... All right, enough. All of you. I didn't say anything. That's not fair. Wow, that's so awesome. Sayangnya, karena pandemi COVID-19, rilisnya mesti diundur hingga November tahun ini. Ya, dengan berakhirnya review tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita hari ini. Terus pantengin remove, review movie untuk mendapatkan referensi film-film terbaik yang akan masuk ke pasaran. Saya Nara pamit undur diri dan salam movie lovers. Ingat, stay safe dan jangan ada spoiler yang terakhir kita. Bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton